Nah, masih tidak ada orang tua yang ngani-anyo anaknya kemarin sudah dipastikan tidak ada gangguan jiwa alias sehat walapiat. Dan sekarang pelaku sudah ditahan di rutan Maporesta Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelajaran untuk itu semua, untuk ibu-ibu di Indonesia anak itu harusnya disayang dan dilindungi, jangan disakiti. Yang mana langsung baik itu tengok informasinya di Pantauan Banjek. Kasus penganiayaan ibu tiri terhadap anak tirinya di kota Jambi terus berlanjut. Informasi terbaru kanit PPA Satreskrim Polres Tajambi Ibda Fani memastikan bahwa N pelaku penganiayaan terhadap anak tirinya yang berinisial J yang berumur 8 tahun dinyatakan waras atau tidak memiliki gangguan jiwa. Hal ini diakui Fani berdasarkan pemeriksaan kesehatan jiwa perempuan 42 tahun itu usai diamankan polisi. Akibat perbuatan N, bocah berinisial J itu mengalami luka lebam di sekujur tubuh bahkan juga di bagian alat kelaminnya. Diberitakan sebelumnya, seorang anak berinisial J di kota Jambi dianiaya ibu tirinya karena bertengkar dengan anak kandungnya yang berjumlah 5 orang. Kasus ini terungkap bukan dari pengakuan J, melainkan dari guru sekolah J yang curiga muridnya mengalami luka lebam. Di Bahasan Jaya, Cek TV melaporkan. Jaya, Cek TV melaporkan Jaya, Cek TV melaporkan Jaya, Cek TV melaporkan Jaya. Jaya, Cek TV melaporkan Jaya. Jaya, Cek TV melaporkan Jaya. Jaya, Cek TV melaporkan Jaya.